Aku nggak buat untuk mengakuinya penjajuan ini. Masyarakat Indonesia, khususnya, teman-teman, tercinta minta maaf, aku harus setuju. Sebenarnya yang ada di dalam gusung-gusung. Aku di Bandung, dan juga karir aku hancur pada saat hembusnya, gosip-gosip, bahwa saya ini sebetulnya dibilang katanya transgender. Di sini Lucinta ingin mengklarifikasi dengan pengakuan Lucinta. Sebetulnya Lucinta udah capek banget. Rasanya, apa ya, gimana kalau buat kalian, rakyatku, kalau jadi Lucinta, mungkin kalau melihat Lucinta itu hidupnya mewah. Serba branded, apa-apa mewah, mobil sekarang udah nambah lagi satu mersi. Tapi bagi Lucinta itu tekanan batin banget. Karena satu hal yang kalian belum tahu, kejujuran itu adalah keindahan. Jadi di sini Lucinta ingin banget, banget, supaya Lucinta benar-benar menjadi ratu yang sebenarnya buat kalian semua. Jadi supaya friends-friends ratu itu nggak kecewa sama ratu. Ratu ingin mengungkapkan suatu pengakuan sejujurnya. Oke, di awal perjalanan ratu, ratu bekerja dulu sebagai waitress. Di situ rambut ratu memang benar-benar pendek, pendek cepak begitu lah. Terus dari gaji UMR yang dulu-dulu tahun 2009 hanya untuk 1 juta kos di daerah Tomang. Ratu itu benar-benar kesusahan, nggak punya apa-apa dari keluarga yang sederhana. Ratu dari orang yang biasa-biasa aja. Oh maaf, sekarang aku nggak mau manggil ratu. Karena aku masih ingin mengungkapkan dulu rasa kejujuran aku. Jadi Luna, dulu benar-benar kesusahan banget. Nggak punya apa-apa, nggak bisa beli apa-apa, nggak bisa sampai sekarang kayak gini. Apapun, Luna bisa mengalahkan berbagai cara dengan cara nyanyi, sensasi, kontroversi, versi apapun itu. Sampai banyak artis-artis collapse dengan Luna. Itu selalu trending satu. Dan di luar sana banyak sekali yang Lucinta itu benar-benar sakit hati. Tapi Lucinta ingin jujur ya sebenarnya. Mungkin kalian ngerasa, iyalah, kami udah tahu, ya udah sih, welcome. Lucinta sih nggak apa-apa. Lucinta tuh main sama siapa aja. Lucinta tuh nggak mandang berbagai jenis. Mau itu wanita, mau itu laki-laki, mau itu banji, mau itu buci, mau itu bangsa jin, hantu, kuntilanak, gederul. Semuanya Lucinta bersahabat. Tapi mungkin dari sebuah pengakuan ini, semoga kalian bisa terima dengan lapang dada. Dan bisa memaafkan apa yang Lucinta rasakan selama ini. Karena tetangga sebelah juga sudah jujur. Jadi Lucinta juga langkah baiknya. Jujur itu lebih indah. Indah pada waktunya. Lucinta selalu dihantui dengan mimpi-mimpi buruk. Lucinta kamu harus jujur. Lucinta kamu harus jujur. Ya, mungkin hari ini, mulai saat ini, detik ini, jam ini, kalian semua masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia maupun mancanegara ya. Baik semua teman-teman aku, sekeliling aku, dan mantan-mantan aku, 26 aktor semuanya. Kalian harus tahu sebuah pengakuan dari seorang Lucinta Luna, yang dimana Lucinta Luna ini benar-benar ingin mengaku kepada kalian. Jadi kalian harus tahu ya, Lucinta Luna ingin mengaku kepada kalian. Kemudian, akhirnya satu Indonesia juga. Udah tahu kali ya, gosip-gosip yang tersantar gitu. Lucinta Luna selalu dikaitkan dengan yang namanya Muhammad Fatah. Ya, sekarang Lucinta mau mengaku. Itu Muhammad Fatah. Biar kalian lebih lega lagi. Biar kalian lebih nggak bisa ngebuli aku lagi. Biar... ...dama itu indah. Lucinta ingin mengaku yang sejujurnya-jujurnya. Di sini... Lucinta hanyalah korban. Korban pembulian semua orang. Lucinta, Lucinta benar-benar nggak kuat dengan semua ini. Mungkin pengakuan aku bisa jadi... ...ada dua hal, pro dan kontra. Tapi, Lucinta percaya... ...negara Indonesia itu adalah mineka tunggal, Eka. Lucinta nggak mau selamanya berbohong... ...kepada kalian semua, teman-teman. Apa yang Lucinta ngomongkan ini dari lubuk hati. Biar kalian juga tenang juga. Biar... ...hati kalian juga nggak bertanya-tanya. Biar Lucinta juga nggak dibilang yang selalu halu. Kontroversi, sensasi. Sungguh sakit hati sebenarnya lah aku ini loh. Aku sakit hati sebenarnya. Tapi mau mau gimana lagi... ...kalian juga pasti udah tahu gose-gosinnya. Dan pasti kalian membenarkan ini, itu, ini, itu. Makanya... ...dari mulut Lucinta sendiri... ...dari mulut seorang Lucinta Luna... ...satu Indonesia yang akan tahu siapa aku. Aku rasa ini adalah waktu yang tepat ya. Sebelumnya, Lucinta mau minta maaf buat semuanya. Buat teman-teman. Buat keluarga aku. Buat orang-orang yang udah saya bohongin selama ini. Mantan-mantan aku juga. Terkait dengan tetangga sebelah yang sedang mengakui pengakuannya. Lucinta juga terketuk hatinya. Ingin mengaku juga. Karena... Jujur itu indah. Apapun bentuk wujudnya ratu. Apapun bentuk wujudnya aku. Aku berteman dengan siapa saja. Semoga kalian bisa menerima dengan ucapan Lucinta setelah Lucinta mengaku dengan sebuah kejujuan ini. Aku udah capek. Aku udah capek banget. Capek. Aku udah capek banget dengan dia mau yang ini beneran di luar sana. Karena mungkin hidup aku udah bahagia dengan pacar aku, calon suami aku. Buat teman-teman, fans-fans. Jangan kecewa ya. Buat haters. Mungkin... Kalian bisa... Lega. Atau mungkin... Bisa berbahagia. Di atas penderitaan aku. Yah, Tuhan itu adil. Kemampuan Lucinta. Mungkin... Detik kelemahannya hanya untuk disini saja. Sampai detik ini... Aku udah lelah. Ya udah. Biar singkat waktu. Kembaiknya Lucinta. Aku gak kuat untuk mengakuinya. Di tujuan ini. Masyarakat Indonesia. Khususnya. Teman-teman. Lucinta minta maaf. Aku harus jujur. Sebenarnya yang ada di... Dalam gos-gos pemberitaan sebelah sana semuanya. Sebenarnya itu adalah benar kalau aku ini sebenarnya adalah wanita seutuhnya. Aku wanita yang seutuhnya. Karena terakhir kali kemarin aku cek kandungan. Aku berisi anak. Dan itulah sebabnya. Makanya terbukti bahwa aku ini adalah wanita asli. Ini buat kalian. Para haters. Semoga kalian lega atas pengangkuan aku. Dan juga para fans. Semoga kalian mendapatkan pahala. Ya. Seperti ratu. Dan sekarang aku lega sekali. Dengan semua ini. Dengan kejujuran ini. Kamu tadi jujur itu indah. Damai itu indah. Dan dari sini aku gak akan. Berbohong lagi kepada kalian semua. Terima kasih untuk semuanya. Yang sudah mendengarkan. Kisah kejujuran aku. Kejujuran aku yang sebenarnya. Sekali lagi. Lu cinta mohon maaf ya. Setelah berbohong. Selama ini. Yang diduga-duga menjadi Muhammad Fatah. Bahwa sayang Muhammad Fatah itu adalah. Supir saya. Yang dulu. Pernah saya pecat. Karena dia nyolong uang saya. Jadi karena itu. Saya dikaitkan dengan transgender. Itulah sebabnya. Umur yang terjadi. Lu cinta bukan transgender. Lu cinta bukan Muhammad Fatah. Tapi kejujuran asliku. Luna ini adalah. Wanita seutuhnya. Wanita sejak lahir. Dan sekarang saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton